Bagaimana sebaiknya seseorang itu menghadapi hal-hal seperti PHK ini, hal-hal yang sangat-sangat tidak diinginkan khusus untuk finansial. Mungkin ini ya kalau PHK ini lebih kepada karyawan, tapi kalau untuk pengusahaan sama seperti bangkrut gitu ya dalam hal ini. Nah bagaimana sih dari Financial Experts Indonesia menanggapi hal ini? Ya, kalau terjadi PHK, pertama karena PHK pasti datangnya tiba-tiba ya, tidak direncanakan dalam waktu panjang. Walaupun misalnya ada pengumuman akan PHK, waktunya juga sebenarnya mepet untuk kemudian kita melakukan tindakan mitigasi seperti persiapan dana darurat dan lain-lain. Yang pertama dilakukan adalah ketika PHK tentu saja memperjuangkan haknya, yaitu pesangon. Karena pesangon ini bisa menjadi pengganti, kalau kita kondisinya adalah kita belum siap akan dana darurat dan lain-lain ya. Jadi mungkin bisa memperjuangkan pesangon dulu, karena pesangon ini bisa menjadi pengganti pendapatan selama mungkin beberapa bulan. Kedua bisa juga menjadi modal untuk akhirnya ketika PHK kemudian kita memutuskan untuk buka usaha. Itu mungkin bisa menjadi modal. Namun kalau kita bicara tindakan mitigasi atau antisipasi, sebenarnya yang perlu dipersiapkan adalah pertama kita harus siapkan dana darurat. Dana darurat itu idealnya adalah 3-6 bulan dari jumlah pengeluaran atau pendapatan. Kalau misalnya kita keluarga, ya tentu saja parameternya adalah 6 bulan atau 3 bulan pengeluaran keluarga. Baik itu kebutuhan, baik itu utang, baik itu kemudian misalnya ada cicilan atau ada KPR. Jadi itu yang perlu dipersiapkan. Singkatnya sebenarnya gampangnya 3-6 bulan lifestyle kita setiap bulannya. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah asuransi sebenarnya. Asuransi ini untuk menjaga cash flow kita. Ketika misalnya dalam masa transisi dari PHK kemudian sampai kita menemukan pekerjaan baru, kita ada jatuh sakit atau ada musibah. Kemudian asuransi ini yang bisa menjaga cash flow kita. Cash kita tidak serta-merta langsung gelontoran besar keluar untuk perawatan di rumah sakit. Dan kalau misalnya kita punya BPJS, itu sebenarnya itu menanggung ketika kita kena PHK. Itu ada pertanggungannya sendiri, ada benefit dari BPJS. Kalau misalnya pun kita ikut BPJS juga kan bisa mencairkan uang pensiunnya kalau nggak salah ya. Tapi itu memang ada syarat-syaratnya. Saya rasa mungkin memang PHK itu tidak pasti kapan terjadi. Tergantung perusahaannya juga. Mungkin yang bisa dilakukan adalah memitigasinya. Cara yang paling gampang ketika kita mulai untuk mengalokasikan pendapatan kita setiap bulan. Kita alokasikan untuk kebutuhan, kita alokasikan untuk nabung misalnya, kita alokasikan untuk juga dana darurat. Besarannya berapa, setiap bulannya yang kita bisa alokasikan itu bisa dari 10%, 20% atau 30% tergantung seberapa besar kebutuhan kita. Biasanya juga ada cicilan-cicilan itu kita harus jaga idealnya adalah maksimal di angka 20% dari total pendapatan yang kita dapat. Jadi dari situ sebenarnya kebiasaan mengenai untuk antisipasi hal terburuk di masa depan itu kita sudah tanam di situ. Nggak cuma PHK, bisa jadi ada musibah, bisa jadi kemudian kita usaha bangkrut atau yang lain-lain. Kita bisa mulai dari yang paling dasar yaitu adalah alokasi pendapatan. Oke, nanti kita akan elaborasikan lagi ya terkait dengan dana darurat ini kan memang hitung-hitungannya cukup kompleks begitu. Bergantungan dengan profil dari orang itu sendiri. Tapi pertanyaan saya Mas Robirtus, kalau kita bicara soal mitigasi begitu ya, selain mempersiapkan dana darurat, sebenarnya penting nggak sih untuk karyawan atau pegawai atau buruh untuk mengetahui kesehatan perusahaan tempat kita bekerja? Mengingat kalau kita lihat kesenya kan ini perusahaan bata, sepatu yang pasti didominasi oleh tenaga kerja padat karya. Apakah memang bahkan untuk kelompok pegawai atau pekerja ini juga perlu untuk mengetahui kesehatan dari perusahaan tempat kita bekerja? Ya, saya rasa sebenarnya perlu ya dan aksesnya itu untuk beberapa perusahaan itu terbuka karena merupakan perusahaan terbuka juga. Namun balik lagi apakah literasinya atau edukasinya mengenai bagaimana cara kita mengetahui kondisi perusahaan yang sudah terbuka datanya, sudah terbuka laporannya itu ada di tiap-tiap pegawai. Saya rasa itu tidak semua pegawai bisa paham hal itu. Tapi mungkin bisa dilihat dari sinyal-sinyal atau ciri-ciri perusahaan yang mungkin walaupun tidak terang-beneran ya, tapi kan pasti adalah indikasi-indikasi. Jadi misalnya kemudian bayar gajinya mulai telat, bayar gajinya mulai ada tunggakan, itu kan sebenarnya atau misalnya mulai ada pengurangan divisi, pemecatan satu divisi atau dua divisi, saya rasa itu bisa menjadi sebenarnya sinyal alarm bahwa perusahaan mungkin kondisi keuangannya sedang tidak baik-baik saja, sehingga karyawan juga bisa mencari alternatif, misalnya mulai mencari pekerjaan baru atau misalnya cari pekerjaan untuk penghasilan tambahan dan lain-lain. Saya rasa sebenarnya perlu, tapi tampaknya tidak semua orang juga bisa mengerti paham kondisi perusahaan secara detail, walaupun datanya ada dan terbuka, jadi mungkin kita bisa melihat indikasi-indikasi terdekat saja, indikasi terdekat yang gampang dijumpai selama kita masih bekerja. Mitigasi atau antisipasi keuangan, jika hal-hal yang buruk apapun itu untuk keuangannya bisa terjadi? Pertama adalah evaluasi finansial kita, cash flow. Paling pertama cash flow kita evaluasi dulu bagaimana pengeluaran kita, habis boros di mana, atau pendapatan kita berapa, cukup gak untuk memenuhi kebutuhannya, baru kemudian kita mulai belajar alokasi setiap bulannya rutin, dan kita alokasikan di situ ada untuk tabungan, ada untuk asuransi, ada untuk dana darurat, dan kebutuhan 4 poin itu yang menurut saya yang perlu dipenuhi dulu dari total pendapatan, baru kemudian setelah itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, saya rasa lama-lama jumlah dana daruratnya juga semakin bertambah, mencapai porsi ideal, kemudian tabungannya juga semakin besar, saya rasa itu lambat laun yang menjadi tindakan antisipasi. Jadi mungkin perlu di, kalau baby stepnya, pertama kita evaluasi cash flow, kemudian kita mulai mengalokasikan, ketiga ya kita kemudian disiplin dalam melakukan, dalam alokasi itu yang sudah kita tentukan, kita disiplin pengeluaran per bulan, misalnya untuk kebutuhan 60%, yaudah 60%, jangan sampai lebih, utang kita gak ada, yaudah jangan sampai ada utang, kecuali untuk kebutuhan mendesak, kemudian asuransi, dan biaya-biaya lainnya kita keluarkan disiplin setiap bulannya. UMK di Kabupaten Purwakarta ya, tempat lokasi pabrik ini ditutup adalah sebesar 4,4 juta atau 4,5 juta lah katakan. Mungkin boleh sedikit percontohan ya Mas Robert, sebenarnya bagaimana sih cara mengalokasikan uang dengan gaji segini, katakanlah baru mulai bekerja begitu ya, ini pekerjaan pertama, masih lajang, belum punya hutang, tapi dengan UMK yang segini bagaimana nih, pembagiannya supaya kita bisa menyiapkan dana darurat ini? Ya, kalau 4,5 juta berarti kita untuk kebutuhan dulu mungkin di awal bekerja ya kebutuhan masih butuh 60% ya, dari 4,5 juta mungkin di range 2,5 jutaan. Kemudian untuk dana darurat mungkin di awal masih bisa di angka 10%, di angka 450 ribu atau mungkin di 500 ribu, sisanya kemudian bisa dialokasikan untuk tabungan, untuk kemudian bisa juga untuk amal 5% dan mungkin ada ruang untuk biasanya bisa untuk biaya ke orang tua, dialokasikan ke orang tua sebagian atau misalnya kalau misalnya sudah bisa kenal investasi untuk investasi dan juga biasanya kalau fresh grade kan masih muda, masih butuh biaya untuk hiburan. Itu bisa dialokasikan 10% dari 4,5 juta itu artinya 450 ribuan dan saya rasa mungkin itu yang bisa dilakukan untuk pekerja yang baru pertama kali bekerja dengan anggapan belum ada cicilan seperti kendaraan, belum ada KPR juga atau yang lain-lain. Terima kasih telah menonton!